Apa ini range? Range ini adalah rentang, kemampuan pergerakan dalam satu periode. Kalau kita mengambil H1, melihat dengan time frame H1, yang satu artinya menggunakan day trading. Untuk melihat satu hari, itu tentu dari satu hari itu high dan low-nya kita lihat. Rata-rata di emas itu, sekali lagi kalau di emas itu Rp1,600-Rp3,000. Ini normal ya. Di EURUSD, ini antara Rp600-Rp1,200. GUGJ ini Rp800-Rp2,500. Rata-rata dalam kondisi normal. Nah, apakah kita harus menghitung seperti ini? Boleh sebagai perbandingan. Atau kita juga bisa bandingkan dengan di hari sebelumnya. Yang paling dekat itu hari sebelumnya. Sehingga misalnya satu hari sebelumnya sudah dilewati, bagaimana ketika satu hari sebelumnya sudah dilewati dan ternyata sudah breakout misalkan. Ini satu hari sebelumnya di sini. Nah, ini high dan low-nya di sini. Ini high dan low-nya seperti ini. Sehingga kalau satu hari sudah dilewati, kalau kita ukur, nah ini hijau dan ini kan panjang sudah. Sudah terlalu panjang. Lewat dari yang satu hari sebelumnya. Maka kita gunakan yang lebih panjang. Kita perpendek. Kita lihat di beberapa hari terakhir yang jauh lebih panjang. Nah, kita bisa gunakan ini atau yang di sini. Nah, ini atau di sini. Yang terdekat dari running yang lebih panjang. Oke, kita bisa gunakan ini. Mungkin kita bisa gunakan ini atau yang lain ya. Yang lain sudah panjang, cukup. Nah, kita sementara pakai ini. Yang terdekat kita gunakan di sini. Nah, perhatikan. Ketika misalkan yang tertinggi di sini. Kemudian yang terendahnya, range-nya di sini. Kita ambil yang logis, realistis yang mendekati level. Yang mana mendekati level-nya? Di sini ada level. Maka bisa jadi nanti tidak sampai di 16.50. Bisa hanya di kisaran level-nya ini. Dia akan memantul. Kalau sudah terpenuhi bagaimana? Kalau sudah terpenuhi, bisa berbalik ya. Bisa berbalik sampai ganti hari berikutnya. Sampai berganti hari berikutnya. Demikian juga hari berikutnya sama nanti. Dasarnya juga kita gunakan yang hari sebelumnya. Contoh yang real time yang saat ini ya. Mungkin kalau yang beberapa hari yang lalu kita cukup pusing nantinya ya. Biar kita lebih terlihat itu harus lihat ke depannya nanti ya. Jadi misalkan begini. Kalau hari ini, karena terbentuk baru sekian. Maka yang kita ambil yang hari terdekat, hari kemarin dulu. Ini high dan low tertinggi dan terendahnya begini. Di sini ada high. Kemudian di sini ada low-nya di sini ya. Nah nanti yang kita jadikan sebagai dasar ketika dia mulai bergerak naik atau turun. Ini kan sekarang masih datar. Tidak bisa kita ukur dengan begini. Tidak bisa, belum bisa. Karena nanti ke depan masih akan bergerak naik turun lebih banyak. Dan ini masih terlalu jauh. Pergerakan hariannya masih terlalu jauh. Sehingga kita tidak bisa melihat. Kalau kita mau pengen melihat pergerakan, nanti boleh dimasukkan namanya indikator ya. Kalau mau minta ada di sana. Saya ada punya indikatornya. Sehingga kita bisa melihat seperti ini. Daily-nya, average daily itu 2633. Sekarang posisi saat ini, ya posisi saat ini dari harga pembukaan itu masih turun sekitar 54. Kemudian high dan low-nya, range-nya itu baru 554. Sehingga cukup jauh. Kita mau yang otomatis tersedia. Kalau kita mau hitung manual pun boleh saja. Dari visual, dari sisi visual kita bisa lihat. Dari sisi visual kita bisa lihat. Dari yang kemarin saja sepanjang ini. Dan sekarang masih cukup jauh. Potensi itu masih dua-duanya ada. Nanti kecuali begini. Kalau ini sudah bergerak naik. Nah, nanti seperti ini. Itu artinya, low-nya taruh di yang bawah, paling bawah. Berarti ketika naik, masih ada peluang sampai mendekati high-nya di sini. Sehingga apa yang bisa kita manfaatkan ya. Di area ini kan bisa kita manfaatkan untuk entry by. Koreksi turun masuk by dengan target mendekati ini masih bisa. Itu loh. Jadi, ada peluang dan ada kehati-hatian. Ketika dia sudah mendekati angka ini, harus hati-hati di situ nanti. Kita lihat petunjuk berikutnya. Apakah nanti dia mulai berbalik atau tidak. Nanti dimasuk di berikutnya ada ciri-cirinya. Di area di sini, di area range, di area levelnya, ternyata sudah mulai ada penolakan, sudah mulai ada loss momentum, kehilangan daya. Maka di situ menjadi petunjuk bahwa market ini akan segera berbalik turun lagi. Jadi, satu hari, itu rata-rata seperti itu. Jadi, kalau misalkan yang paling panjang, ini yang paling panjang seperti ini ya. Kita kenal seperti ini ya. Dari beberapa hari terakhir-terakhir tidak ada yang panjang lagi. Nah, ini misalnya ya. Atau paling panjang inilah misalnya. Nah, yang lain pendek-pendek. Dalam posisi tidak ada news yang berdampak besar, ini jarang sekali akan terlalu jauh dari sini. Sehingga jangan terlalu bermimpi terlalu jauh kalau kita target harian itu sampai di sini misalnya. Apalagi kita hanya melihat, mendengarkan orang, signal dari orang, nanti buyer itu atau emas itu akan naik di 17.24. Yang jadi pertanyaan, kapan? Kalau satu hari ini berat gitu ya. Bisa jadi dia menggunakan swing. Kalau swing bisa saja nanti. Beberapa hari ke depan, peluang itu ada. Dan perlu kita tahu, perjalanan satu hari rata-rata kita lihat dari yang terdekat. Sehingga dalam satu hari tiba-tiba bergerak begini itu dalam kondisi normal kecil sampai di ujung sini. Silahkan diuji, silahkan dicek nanti. Rata-rata begitu. Sehingga kalau sudah terbentuk pergerakan kemampuan itu, ya kita harus hati-hati, harus waspada. Ini bisa jadi bergerak turun. Sehingga kita betul-betul begini. Kalau kita mau entry, kalau kita memilih entry atau kita mau transaksi, maka pilihlah kita membeli saat harga itu murah atau saat harga itu rendah. Juallah ketika saat harga itu tinggi. Nah jangan dibalik. Ketika harga murah kita menjual. Ketika harga tinggi kita membeli. Artinya begini. Ada mungkin beberapa teman yang hanya beranggapan jangan melawan tren. Oke. Yang dilihat trennya naik. Ketika dipuncak di sana, oh ini jangan melawan tren. Ambil posisi buy di situ. Dia tidak tahu parameter satu hari itu di mana tingginya, di mana rendahnya. Yang dilihat secara keseluruhan. Memang panjangnya dia trennya naik. Makanya perlu saya ingatkan. Tahu porsinya. Satu hari itu tahu kapasitasnya. Sehingga tidak terjebak. kita mengambil posisi buy ketika dipuncak. Sementara kalau kita lihat range harianya, ini sudah mendekati yang sebelumnya. Mendekati sebelumnya. Kalau kita amati ini. Memang ada space di sana. Ada ruang di sana. Kita lihat sisi sebelah kiri. Biasanya tidak sebelum mendekati di sini, ada level yang nanti bisa menjadi penghalangnya. Di sini memang ada height-nya. Tapi di sisi sebelah bawahnya lagi ada dua di sini yang juga menjadi tertingginya. Dan ini bisa menjadi levelnya di sini. Kalau kita tarik ke kanan, bisa menjadi levelnya. Sehingga ketika berada di levelnya, mungkin bisa ada bonus naik sedikit, setelah itu bergerak turun. Maka nanti perhatikan sisi sebelah kiri, kemampuan pergerakannya. Memang di sini ada space ada sampai di ujungnya di sana. Tetapi kalau di ujung-ujung sudah mendekati itu, sudah mulai berat. Sudah mulai ada penolakan. Sudah mulai perubahan warna. Ya jangan dipaksa dengan mengambil posisi buy di situ. Ini artinya kita mengambil posisi buy ketika harga di puncak. Harusnya kalau sudah harga tinggi, kita mau jual, bukan membeli. Nah, nanti tugas kita dengan membuat analisa itu mencari tahu harga tertinggi itu di hari ini di berapa. Apakah saat ini sudah harga tertinggi? Apakah saat ini sudah harga terendah? Nanti ada parameternya untuk menghitungnya. Dengan membaca karakternya, dengan membaca strukturnya, dengan membaca levelnya, support resistance, rangenya termasuk dengan membaca triggernya nantinya.